Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida di channel youtube Rida Sang Juara Kali ini kita masuk pada pertemuan ke 13 ya teman-teman ya Untuk topiknya kita akan membahas tentang sosial latihan USKP, P2PPH dan SPT Ini USKPnya adalah USKP volume A ya, bulan September 2014 Baik, untuk bagian-bagiannya seperti biasa, yang pertama kita ada multiple choice ya, pilihan ganda Kemudian yang kedua kita ada urayan atau isi Kemudian yang ketiga, kalau yang kemarin tempoh hari itu ada pengisian SPT Nah, kali ini kita juga ada pengisian SPT dan sebagai tambahan ada USKPA bulan Desember 2014 Oke, langsung saja ya kita masuk kepada soal pertama Nah, ini bagian untuk multiple choice dulu ya Oke, baik Untuk soal pertama Ini gabungan juga untuk soal kedua Jadi ini satu soal, tapi untuk soal pertama dengan soal kedua Oke, jadi sambungan ya PT PLN Persero merupakan BUMN di bidang kelistrikan melakukan pembelian kertas-kertas untuk keperluan kantor Pada tanggal 18 Mei 2014 sebesar Rp88 juta Rp88 juta ini sudah termasuk PPN Pada tanggal 19 Mei 2014 juga melakukan pembelian kembali kertas senilai Rp99 juta Nah, angka Rp99 juta ini juga termasuk PPN ya Nah, baik Untuk pertanyaan pertama Atas transaksi pembayaran tanggal 18 Mei 2014 Nah, pilihannya yang mana ya teman-teman ya Atau yang A, tidak ada objek PPH pasal 22 Atau yang B, harus memungkut PPH pasal 22 sebesar Rp2,5% dari Rp88 juta Atau yang C, harus memungkut PPH pasal 22 sebesar Rp1,5% x Rp80 juta Atau yang D, harus memungkut PPH pasal 22 sebesar Rp1,5% dari Rp88 juta Nah, untuk bisa menjawab soal ini ya Teman-teman merujuk kepada undang-undang PPH pasal 22 ya Nah, undang-undang PPH pasal 22 ini Tarifnya jelas ya Di situ tertara 1,5% 1,5% dari nilainya Nilai pada saat melakukan pembelian Nah, kalau misalkan di soal itu sudah termasuk PPN Artinya kita menghitung dulu teman-teman berapa sih nilai pembeliannya Yang terpisah dengan PPN-nya Nah, untuk rumusnya Simpel ya, kita bisa lihat di kolom atau nomor 4 Nomor 4 ini sudah ada tertara penghitungan Kita hitung dulu nih ya Kita hitung dulu DPP-nya Atau yang exclude PPN Kita hitung dulu 100% x 110% Dikali nilai yang tadi di soal Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan Prosentase Tidak menggunakan prosentase maksud saya Jadi bisa menggunakan perhitungan 100 x 110 x 88 juta Nah, nanti akan ketemu 80 juta Nah, angka 80 juta ini Adalah DPP-nya ya teman-teman ya Jadi ini belum termasuk PPN Kalau PPN-nya berarti selisih antara 80 juta Dengan yang di sini 88 juta Jadi kan 8 juta ya untuk PPN-nya Oke Sesuai dengan peraturannya 100,5% ya Jadi teman-teman tinggal kalikan saja 100,5% dikali DPP-nya ya Karena syaratnya adalah Pengalinya bukan 88 juta ini ya Yang include PPN Tapi dia exclude PPN Jadi hanya diambil dari nilai pembeliannya Pembeliannya sudah diketahui Atau DPP-nya 80 juta Tinggal kalikan saja 100,5% x 80 juta Nah, jadi jawabannya adalah yang D Oke Kita masuk ke soal yang kedua ya Nah, atas transaksi pembayaran tanggal 19 Mei 2014 yang tadi Nah, ini pilihannya yang mana teman-teman Kalau tadi di soal kan angkanya 99 juta Nah, caranya sama Kita cari dulu DPP-nya ya 100 per 110 ya Atau 100% per 110% Dikali nilainya yang tadi 99 juta Nah, akan ketemu ya 90 juta Nah, 90 juta ini baru kita kalikan dengan tarifnya 1,5% Oke, ketemu ya Oke, ini jawabannya ada di poin C Oke Kita masuk soal ketiga Nah PT Semen Padang menyerahkan 100 sak semen ya Masing-masing semen per saknya itu 200 ribu Kepada Pemprov DKI Jakarta Untuk proyek infrastruktur Nah, besarnya Pungutan dan yang memungut PPH Pasal 22 Atas transaksi tersebut adalah Yang mana teman-teman Kalau yang disini jawabannya adalah yang B Ya, 300 ribu oleh Pemprov Kenapa yang B Penjelasannya Sesuai dengan PPH Pasal 22 Ya, dipungut oleh Bendaharawan Ya, sebesar 1,5% Jadi, teman-teman Tarifnya Ya, karena Kondisinya adalah Si Pemprov DKI Jakarta ini Selaku Bendaharawan Ya, yang dia bertugas sebagai Pemungut pajak Ya, dikenakan tarifnya Sesuai dengan Pasal Pasal 22 Ya, undang-undang PPH Kena tersebut setengah persen Jadi, kita hitung dulu nih teman-teman Jumlah pembeliannya karena ini lebih dari Satu sak ya Karena ini seratus sak Jadi, kita hitung dulu totalnya Seratus dikalikan dengan Dua ratus Nah, ketemu angka yang disini Ini adalah total keseluruhan Baru kita kalikan dengan PPH terutangnya Tarifnya satu setengah persen Dikali dengan dua juta Ketemu angka 300 ribu Mudah ya, yang ini ya Oke, kita masuk soal Tempat PT Garuda Kencana Merupakan perusahaan yang bergarak Dalam usaha jasa keamanan Tanggal 18 Mei 2014 Perusahaan ini Menerima pembayaran Atas jasa keamanan yang diberikan Kepada PT Pengelola Gedung Bagian penagihan Melakukan tagian dengan rincian data Sebagai berikut Nah, jadi ada jasa keamanan 10 juta Rembursement upah Ya, tenaga keamanan 20 juta Rembursement biaya transportasi 3 juta Kemudian totalnya adalah 33 juta Kemudian untuk PPH pasal 21 Atas upah tenaga keamanan Yang telah dipotong oleh PT Garuda Kencana Ya Berapakah PPH pasal 23 Yang dipotong Nah, jawabannya 200 ribu ya Kawan-kawan Didapat dari mana? Nah, kita lihat dulu Berdasarkan undang-undang pasal 23 Karena ini kan berkenaan Dengan jasa ya Teman-teman ingat Untuk jasa masuk kepada PPH Pajak PPH pasal 23 Tarifnya berapa? Teman-teman ingat ya Tarifnya adalah 2% 2% dari jumlah Bruto Jadi, langsung saja Karena yang diambil Adalah 23 saja yang ditanyakan Berarti kita ambil Jasa keamanannya saja Ya, yang diambil Jasa keamanan 10 juta Dikali dengan tarif 2% Ya, 2% dari jumlah Bruto Jumlah Bruto Ini ya 10 tinggal kalikan saja 2% Kali 10 juta Nah, untuk penjelasannya Kita lihat ya Bisa kita lihat Di tabel 263 Atau saya bacakan dulu Di sini ya Ada yang namanya Pengertian jumlah Bruto Bruto ini Adalah Seluruh jumlah penghasilan Dengan nama dan nama Buntuk apapun Yang dibayarkan Atau terjatuh tempoh Pembayarnya oleh Badan pemerintah Wajib pajak dalam negeri Penyenggara Atau BUT Atau perwakilan Kusaha luar negeri lainnya Kepada wajib pajak Dalam negeri Ya Ya Atau bentuk Usaha tetap Nah, kita lihat Pada tabel 263 Nah Ini ya Ini adalah Kategori Mana saja Yang tidak termasuk Dalam Imbaran Bruto Dan bukti pendukung Tersebut Jadi Kita tidak bisa Langsung memasukkan Item-item Yang tadi ada di soal Ya Di soal Ada dasar keamanan Ada rembes benuk Tenaga keamanan Ada biaya tanpa Kita lihat dulu Mana sih Yang bukan Sebagai Imbalan Bruto Ya Karena disini Masuk Kategori-kategorinya Dan berdasarkan Keterangan soal Ya PT. PT. Gauru Kencana Telah merinci Tagian jasa keamanan Kepada PT. Pengelola gedung Bagian penagihan Dan telah memotong PPH Pasal 21 Atas upah tenaga keamanan Ya Jadi yang Jadi yang upah Sudah ditagih Sudah dipotong Kemudian dengan demikian Penghasilan Pertanya menjadi dasar Pengenaan Hanya atas Jasa keamanan Saja PPH 23 Yang dipotong oleh PT. Pengelola gedung Ya Yaitu 2% ya 2% kali Nilai 10 juta Yang tadi Yang jasa keamanan Nah Kenapa untuk yang Rembesmen upah tenaga keamanan Sama biaya tanpa Ini tidak kena Ya Tidak dihitung juga Karena Ini masuk kategori Yang ada di tabel D Teman-teman ya Biaya rembesmen Nah ini tidak masuk dalam Pengertian imbalan bruto Jadi kita kembali kepada Substansi dari pengertian Imbalan bruto itu sendiri ya Karena kan syaratnya memang 2% dari jumlah bruto Begitu Jadi teman-teman juga Perhatikan Jangan sampai nanti Kejebak dengan soal Soal-soal yang ada di USKP Begitu ya Kita lihat dulu Peraturannya Dasar hukumnya Kemudian tarifnya berapa Ya Definisi dari imbalan bruto Sendiri itu apa Kemudian ada yang Tidak masuk dalam Imbalan bruto Seperti di tabel 263 ini Ya Jadi hati-hati Oke Kita masuk ke berikutnya Soal nomor 5 WIWO tidak mempunyai NPWP Dan mempunyai usaha dagang Dia memiliki deposito pribadi Sebesar 100 juta Yang disimpan di Bank Bing Bung Pertanggung 17 Mei 2014 Memperoleh bunga Sebesar 20 juta Atas pembayaran bunga DSA tersebut Nah Mana Ini yang Dari A, B, C, dan D Yang paling tepat Jawabannya ada di A Bank Binggung Nah Kita tahu ya Untuk nilai deposito Itu masuk ke dalam Pasal 4 ayat 2 Atau PPH final Nah Tarifnya berapa 20% Nah kita tinggal Kalikan saja ya 20% ini ya Dari jumlah bruto Oke Yang A Bankinggu memotong PPH pasal 4 ayat 2 Sebesar 20% Nah jadi banknya Banknya yang menjadi Wahana Dalam Si WIWO ini Menyimpan depositonya Justru dia akan nanti Memotong Memotong penghasilan dari Deposito tadi Sebesar 20% Dan ini sifatnya final ya Gitu Oke yang ini Mudah ya teman-teman Dan cukup jelas Saya lanjut ke berikutnya Kita masuk ke soal nomor 6 Tanggal 18 Mei 2014 PT Layar Tancap Membayar hak patent Film SIMRIP Chao Hao LTD ya Perusahaan di Laos Sebesar 150 juta Berapa PPH 26 Yang dipotong PT Layar Tancap Dimana tidak ada perjanjian Penghindaran pajak berganda Antara Indonesia dengan Laos Nah dari A, B, C, dan D Barang Nangka yang paling tepat Atau mungkin Tidak ada jawabannya teman-teman Nah kebetulan untuk kasus ini Tidak ada jawabannya Kenapa? Karena perhitungan dari A Sampai D itu kurang tepat Nah kita merujuk kepada Pasal 26 Nah ini kaitannya adalah Apa namanya Kaitannya dengan P3B ya Jadi ceritanya Si PT Layar Tancap ini Dia menggunakan hak patent Atau royalty ya Filmnya SIMRIP Ke Chao Hao Ini adalah perusahaan yang terdapat Atau yang berada di Negara Laos Nah ini kan sudah lingkupnya Sudah luar negeri ya Tempat ini kita menghasilkan kepada Pasal PPH 26 Nah tarifnya Karena ini adalah objek Objeknya adalah patent Atau royalty Ya Tarifnya sudah diatur ya 20% Nah kita tinggal klikkan saja 20% ini dikali dengan Nilainya Nah ketemu 30 juta 30 juta ini Antara A, B, Sedan Ini tidak ada ya Jadi memang jawabannya Tidak ada di sini ya Oke Masuk ya Kita ke soal berikutnya Soal nomor 7 Ya Oke Masuk soal nomor 7 ya Nyonya Robin telah ber-NPWT Adalah pengusaha catering Penerima pesanan Dari pemerintah Kota Madia Cirebon Untuk perayaan Hood RI Yang ke-69 Dengan nilai pesanan Sebesar 50 juta Nah 50 juta ini Belum termasuk Pajak daerah Sebesar 10 pesannya Teman-teman ya Berapakah PPH pasal 23 Yang harus dipotong oleh Bendaharawan Pemerintah Kota Madia Cirebon Nah A, B, C, dan D Jawabannya yang tepat yang mana Ya Kalau di sini jawabannya adalah Yang D 1 juta Nah kita merujuk kepada Peraturan dari PermenQ ya Yang terupdate 151 Ya 2015 Bahwa Untuk jasa catering ya Teman-teman tahu ya Jasa catering itu Masuk ke dalam Kalau untuk jasa-jasa Kita masuk ke dalam Pasal 23 Nah tarifnya berapa Tarifnya 2% Tinggal teman-teman Kalikan saja 22% Dikali dengan Nilainya Di sini ya 50 juta Ya 50 juta Tidak dikalikan saja Ketemu 1 juta Ya Oke Ini mudah ya Teman-teman ya Untuk soal nomor 7 Kita Next Oke Nomor 8 Saat membeli Sampo rambut Santrit beruntung Menemukan hadiah Berupa 2 lembar 2 lembar Uang 100 ribuan Ya Tentanya 200 ribu Di dalam kotak Sampo yang dibelinya Banyak penghasilan Yang harus dipotong Berapa nih teman-teman Nah Jawabannya 0 Ya Kita merujuk kepada Peraturan ya Peraturan 395 Tahun 2001 Tetapi ini sudah Dicabut ya Sudah dijabut Dan diganti Dengan Nomor 11 Tahun 2015 Nah Ini Kaitannya Kalau Dia Pendapatannya Atau hadiahnya Ini dia Dengan cara Membeli Otomatis Dia mempunyai hadiah Ini 0 0 rupiah Ya Jadi dia Tidak dikenakan Tarif Berbeda Kalau misalkan Yang merupakan Objek pajak Adalah hadiah Undian Kemudian Hadiah Atas Penghargaan Perlombaan Hadiah Sehubungan Dengan Pekerjaan Kemudian Penghargaan Penghargaan Yang lain Atas prestasi Nah Itu baru Dikenakan Objek Pajak Atau Kena Pajak Tapi Kalau Kita Habis Jadi Membeli Kita Dapat Hadiah Nah Itu Justru Non Objek Pajak Makanya Disini Tarifnya Adalah 0 Atau Tidak Kena Pajak Bukan Tarifnya 0 Tapi Memang Tidak Dikenai Pajak Oke Nah Ini Ini adalah Penjelasannya Hadiah Untuk Undian Dipotong Kemudian Ini yang tadi Kaitannya dengan soal Hadiah langsung Itu Hadiah dalam Penjualan Barang Atau Sepanjang Yang diberikan Kepada Semua Pembeli Atau Konsumen Akhir Tanpa Diundi Dan Hadiah Tersebut Diterima Langsung Oleh Konsumen Akhir Pada saat Pembelian Barang Atau Jasa Jadi Soal Yang tadi Barusan Ini masuk Nomor 2 Bukan Objek Pajak Kalau Yang Lainya Penghargaan Ini Masuk Ini Potong Sesuai Dengan Siapa Yang Menerima Kalau Yang Di Dalam Negeri Berarti 21 Kalau Orang Pribadi Kemudian Kalau Ini Diterima WP Badan 23 Tapi Kalau Di Luar Wajib Wajib Luar Berarti 26 Mudah Sekali Kita Masuk Kepada Soal Ke Sembilan Pak Asun Menginvestasikan Uangnya Di San Investama Dan Menerima Dividen Dalam Jumlah Yang Sama Dari Tahun Ke Tahun Sejak Tahun 2007 Yaitu 10 Juta Pertahun PP yang Dipotong oleh PT San Investama Pada Tahun 2014 Adalah ABC Dan Jaman Yang Mana Ini Tidak Jawabannya Jadi ABC Tidak Tepat Kenapa Tidak Tepat Kita Merujuk Kepada Peraturannya Peraturan Yang Ada Di Pasal 4 Ayat 2 Nah Ini Ceritanya Dividen Dividen Yang Diterima Yang Diterima Oleh Orang Pribadi Kita Tau Bahwa Dividen Diterima Oleh Orang Pribadi Itu Adalah Sifatnya Final Tarinya 10% Nah Ini Sama Ini Penghitungannya 10% Lali Dengan Nominal Yang Tadi Dividen Terima 10 Juta Sama Dengan 1 Juta Nah Oke Tadi Coba saya Ralat Kalau Yang Pasal 4 Ayat 2 Tarifnya Bukan 10% Kalau Ini Lebih Kepada Pasal 17 Ini Ya Teman Teman Ya Di Pasal 17 2C Ayat 2C Nah Terkenalkan Atas Penghasilan Grupa Dividen Yang Dibagikan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Adalah Paling Tinggi Sebesar 10% Dan Bersepat Final Ini Artinya Tidak Merujuk Ke Pasal Yang 4 Ayat 2 Ya Karena Sama Sama Final Jadi Jangan Sampai Keliru Ya Tidak Merujuk Ke Pasal 4 Ayat 2 Tapi Merujuk Ke Pasal 17 Ayat 2C Nah Meskipun Sama-sama Pina Dan Tarifnya Juga Berbeda Ya Teman Teman 10% Jadi Untuk A, B, C, D Ini Tidak Tepat Artinya Tidak Ada Jawaban Oke Itu Ya Kita Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Nomor 10 Soros IT Corporation Adalah Subjek Pajak Luar Negeri Dimana Negeri Tidak Memiliki P3B Itu Ya Dengan Indonesia Soros IT Corporation Memberikan Jasa Konsultasi IT Kepada PT Maju Sejahtera Dengan Mengirim Pegawainya Misdan Morak Selama 70 Hari Ke Indonesia Bagaimana Satu Sorok IT Corporation Atas Pemberian Jasa Tersebut Nah Jadi Ini Ceritanya Si Soros IT Corporation Ini Dia Memberikan Jasa Konsultasi Kepada PT WP Badan Yang Ada Indonesia Tetapi Tidak Lebih Dari 183 Hari Teman Teman Itu Artinya Dia Bisa Dikategorikan Sebagai BUT Bentuk Usaha Tetap Nah Ini Mengacu Kepada Pasal 2 Undang PPH Badan Karena Kalau Misalkan Dia Lebih Dari 183 Hari Atau Bisa Dianggap Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Tapi Tentunya Dengan Dia Sengaja Ingin Bertempat Tinggal Di Indonesia Atau Berdudukan Di Indonesia Begitu Ya Karena Ini Tidak Lebih Dari 183 Hari Hanya 70 Hari Berarti Dia Dianggap Sebagai BUT Kita Masuk Kepada Bagian Kedua Soal IC Oke Kita Masuk Soal IC Soal Soal Pertama Start Dengan Nomor NPP Sekian Melakukan Usaha Dagang Kain Tekstil Dan Melakukan Pembukuan Atas Usahanya Dan Sudah Dikupukan Sebagai PKP Pengusaha Kenapa Selama Bulan Agustus 2014 Mempunyai Tansasi Sebagai Berikut Semua Tansasi Termasuk PPN Jadi Tansasi Yang Aga Nomor Nomor Ini Semuanya Sudah Input PPN Jadi Ada Angkap Ada Masuk PPN Di Dalamnya Ada Nomina Rupiah Yang Sudah Masuk Di Dalamnya Yaitu PPN Nah Yang A Membayar Jasa Sewa Kendaraan Kepada PT Angin Topan Sebesar 16,5 Kemudian B Membayar Uangnya Seketering Sebesar 20 juta Kepada Haji Rahma Sudah Ber-RPP Dan Dikupukan Sebagai PKP Yang C Membayar Jasa Konsultasi Manajemen Dagang Kepada PT Advanced Management Sebesar 33 juta Yang D Membayar Sewa Kantor Sebesar 99 juta Untuk Jangka Waktu 4 tahun Kepada PT Pengelola Gedung Nah Baik Untuk Pertanyaannya Adalah Berapakah Total PPH Pasal 23 Dan PPH Pasal 4 Ayat 2 Yang harus Dipotong Oleh Sutario Kemudian Yang D Kapan Paling Lambat PPH Yang Terutang Tersebut Harus Disetorkan Disetorkan Dan Dilaporkan Kita Bahas Satu Satu Merujuk Kepada Udang Pasal 23 Ayat 1 Bahwa Ada Orang Pribadi Yang Ditu Sebagai Pemotong PPH Pasal 23 Jadi Kasusnya Disini Si Bapak Sutario Tadi Kebetulan Namanya Sutario Disini Jadi Saya Langsung Samakan Saja Sutario Ini Dia Adalah Orang Pribadi Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Daging Kain Tekstil Dan Dia Melakukan Pembukuan Atas Usahanya Artinya Dia Berhak Sebagai Pemotong PPH Begitu Kita Masuk Pada Ketentuan Dijian Pajak Dijian Pajak Yang Disini Ketentuan Dijian Pajak Keputusannya Nama 50 Tahun 94 Tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Ditujuh Pemotong PPH Adalah Akuntan Asitek Dokter Pejabat Pemotong Tanah Kecuali PPAT Tersebut Adalah Camat Pengacara Kocota Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Poin B Termasuk Dari Soal Ini Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Yang Menyelenggarakan Pembukuan Jadi Bapak Sutajo Sudah Merupakan Pemotong 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 Tapi Dibatasi Jangan Lupa Teman Teman Hanya Sebatas Pembayaran Berupa Sewa Saja Kepala KPP Akan Menerbitkan SK Saka Keputusan Menunjukkan Sebagai Pemotong PPH 2 3 Nah Ya Oke Kita Masuk Lagi Kepada Nih Untuk Pemotongan Pasal 4 Ayat 2 Ketentuan Masuk pada Pasal 4 Ayat 2 Bahwa Disini Peraturannya Dikatakan Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Baik Sebagian Sebagian Maupun Seluruh Bangunan Saya ulang Pasal 2 Ini Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Baik Sebagian Maupun Seluruh Bangunan Yang Diterima Atau Diterima Orang Pribadi Atau Badan Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Pinal Jadi Si Bapak Sutakjo Ini Dia Selaku Selain Usaha Dia juga Selaku Pemotong Pemotong Yang dipotong Hanya Yang Sewa Sewa Saja Jadi Artinya Di Soyang Tadi Ada Empat Item Dari Mulai Jasa Sewa Kendaraan Kemudian Jasa Catering Kemudian Jasa Konsultasi Manajemen Sama Jasa Jawa Tor Yang Dipotong Oleh Bapak Sutakjo Ini Hanya Yang Sewa Yaitu Sewa Kendaraan Nominalnya 16.500.000 Sama Sewa Kantor 99.000.000 Nanti Kita akan rinci Di tabe Yang berikutnya Nah Kemudian Untuk Ayat Pasal 4 Ayat 2 Yang Untuk PPH Pinal Ini Hanya Yang Poin D Sewa Kantor Ini Masuk Rina Kita coba Lihat Tabelnya Ini Masih Penjelasannya Penjelasan Dengan Tadi Penjelasannya Nanti bisa dibaca Sendiri Oke Nah Ini Berangkat Tentu Di atas Sutardya Berkewajiban Melakukan Pemotongan PPH Pasal Pertanya Dua Semua Karena Termasuk Orang Pribadi Yang ditunjuk Sebagai Pemotong Pajak Atas Sewa Kantor Kepada Pemerintah Pengelola Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong PPH Pajak Atas Sewa Kantor Pada Pemerintah Pengelola Gedung Yang dipotong Terangkum Dalam Tabel 2.65 Nah Supaya Teman-teman Lebih mudah Langsung Ke Tabel Saja Jadi Yang termasuk Dalam Kategori Total PPH PPH Pasal 23 Dan Pasal Pertanya 2 Yang dibotong Setaja Apa Sih Nah Ini Hanya Sewa Sewa Saja Pertama Sewa Kendaraan Nominanya Sudah Di Soal Yang Tadi Input PPN 16.5 Kemudian Brutonya Kita cari DPP Jadi Tidak Exput PPN Kita cari Dulu Ternyata Pada Saat Brutonya 15 Dari Penghitungan 100 Per 110 Kali 16.5 Kemudian Kita pasangkan Tarifnya Karena Sewa Masuk 23 Tarifnya 2% Kita Kalikan 2% Kali 15 Juta Ketemu Angka 300.000 Nah Ini Teman Teman Kemudian Untuk Yang Sewa Kantor Kita Masuk Angkanya Tadi Sudah Ada Soal Juga Sama Caranya Sama Tapi Untuk Yang Pinal Ini Masuk 10% Tarifnya Jadi Jangan Sambil Lupa Untuk Sewa Kantor Sewa Gedung Sewa Kendara Segala Macem Ya Itu Masuk Dalam Pasal Petaya 2 Tapi Tarifnya Adalah 10% Ya Tinggal Dikalikan Saja Ketemu 9 Juta Oke Nah Kemudian Kita Yang B Pertanyaan Yang B Tadi Adalah Kapan Paling Lambat PPH Yang Terhutang Tersebut Harus Disukur Dan Dilapor Nah Oke Penjainya Sudah Ada Sesuai Dengan Undang PPH Pasal 23 Ya Dan Pasal 4 Ayah 2 Dan Mungkin Teman-teman Sudah Pasti Tahu Bahwa Paling Lambat Itu Di Setor Adalah Tiap Tanggal 10 Di Bulan Berikutnya Kalau Ini adalah Tanggal 10 September 2014 Kemudian Dilaporkan Ini Kapan 20 Pertanggal 20 Bulan Berikutnya Atau Dilaporkan Kalau Ini 20 September 2014 Kalau Tabila Ini Ini adalah Perbandingan Saja Supaya Teman-teman Mengetahui Kaitannya Dengan Objek PPH Pasal Ayah 2 Ini Bisa dibaca Sendiri Kalau Untuk Yang Ini Oke Oke Ini Masih Sambungannya Ya Teman-teman Ya Oke Sekarang Kita Pasal Soal Iseng Untuk Yang Nomor 2 Ceritanya Ini Ada Bapak Ibu Ya Ibu Tuti Dia Memiliki Perusahaan Catering Dengan Nama Catering Sarwo Sarwo Sibji Ini Jalannya Jalan Kesasar Nomor 33 Kebayaran Nama Jakarta Selatan Ini kan Anas Soal Jadi Tidak Ada Masalah Oke Kemudian Ada Transaksinya Jadi Selama Bulan Anggustus 2014 Mengalami Atau Terjadi 5 Transaksi Di Tanggal Tanggal Ini Mendapatkan Hadiah Kemudian Mendapatkan Bunga Dari Koperasi Kopak Kemudian Sewajah Sakuntan Kemudian Menilai Pembayaran Dari Pemkot Tapi belum Dipotong Pajaknya Kemudian Royalty Pertanyaannya Ada Ada Tiga Hitunglah Besarnya PPH Pasal 23 Dan Pasal 4 Ayat 2 Pina Yang harus Dipotong Oleh Ibu Tuti Kemudian Yang B Hitung Besarnya PPH Pasal 23 Dan Pasal Pasal 4 Ayat 2 Pina Yang harus Dipotong Oleh Pihak Ketiga Kemudian Yang C Hitung Besarnya PPH 22 Yang Dipotong Oleh Bendaharawan Pemerintah Kita Bahas Satu Per Satu Masuk Ke Yang Aduh Tadi Pertanyaannya Berapa Besarnya PPH Pasal 23 Dan PPH Pasal 42 Yang Harus Dipotong Oleh Ibu Tuti Untuk Yang A Karena Ibu Tuti Ini Hanya Memiliki Kewajiban Memotong Karena Dia Memiliki Usaha Dan Dia Melakukan Pemotong Artinya Dia Berhasil Sebagai Pemotong Pemotong Apa Hanya Seperti Untuk Yang Sewa Nah Ini Hampir Sama Dengan Soal Yang Tadi Ya Temen Nah Ini Tasewa Saja Sehingga Tidak Ada PPH Pasal 23 Yang Dipotong Oleh Jadi Hanya Sama Saja Kemudian Yang B PPH Pasal 23 Dan Pasal Paya 2 Pina Yang Dipotong Oleh Tiga Teranggung Pada Nita Ben Jadi Ini Loh Apa Saja Si Apa Saja Yang Harus Dipotong Kemudian Tarifnya Berapa Persen Nah Disini Sudah Ada Tadi Teman Teman Berdasarkan Tangga Tangga Tansaksinya Tadi Hadiah Teman Teman Tahu Hadiah Itu Masuk Pajak Pina Pasal Paya 2 Tarifnya Berapa 25% Dari DPP Nah Kemudian Tadi Dapat Juga Bunga Simpanan Koperasi Tarifnya Ini Pina Juga 10% Tinggal Dikalikan Saja Royalty Teman Teman Tahu Royalty Pasal 23 Tarifnya Ada 2% 15% 15% Untuk Dividend Royalty Kemudian Untuk Yang Imbal Jasa Jasa Itu 2% Nah Karena Royalty Maksudnya 15% Tinggal Dikalikan Saja Oke Mudah Ya Oke Kita Masuk Kepada Keywordnya Nah Teman Teman Di Pertemuan Ke 13 Kali Ini Di MK Semana Perpajakan Saya Memberikan Keywordnya Adalah Hashtag USKP Strip IO 01 Ya Itu Untuk Orang Pertama Ya Nanti Akan Terus Di kolom Cet Kemudian Untuk Yang Orang Kedua Tinggal Melanjutkan Angkanya 02 Hashtag USKP Strip IO 02 Dan Seterusnya Nah Tidak Hanya Itu Teman Teman Juga Silahkan Memberikan Kesimpulan Atas Paparan Video Yang Saya Sediakan Yang Sudah Saya Buat Ini Ya Pada Kolom Chat Yang Ada Di Channel Youtube Saya Rida Sang Juara Oke Mudah Ya Menggunakan Bahasa Sendiri Tidak Harus Persis Seperti Referensi Tidak Tapi Bisa Menggunakan Bahasa Teman Teman Tentunya Dengan Bahasa Yang Resmi Dan Formal Oke Itu Saja Untuk Keyword Dan Cara Tata Cara Kesimpulannya Langsung Kita Masuk Ke Soal Berikutnya Nah Ini Tambahan Teman Teman Jadi Ini SPT PPH Pasal 21 Masa Bulan Desember Nanti Outputnya Adalah Bagaimana Cara Membuat SPT Jadi Ceritanya Ini Ada Soal Dulu Ada Soal SPT Sumber Makmur Dengan NPWP Nomor Sekian Alamat Sekian Bergerak Di bidang Usaha Industri Garment Dalam Tahun Pajak 2013 SPT Sumber Makmur Telah Membayar Gaji Upah Honorarium Dan Timbalan Lain Sebenarnya Dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Yang Dapatkan Oleh Pegawai Maupun Yang Bukan Pegawai Antara Lain Nah Jadi Ini Ceritanya Soalnya Panjang Teman Teman Yang Pertama Dia Membayar Si PT Ini Membayar Kepada Pegawai Tetap Nah Dapatkan Pegawai Tetap Satu Ada Namanya Antri Anto NPP Pesekian Alamat Sampai Sudah Ada Mulai Berkerjaan Kapan Nah Datanya Disini Ada 300 Tunjangan Tunjangan Transport Makan Honorarium Ada Iuran Pension Ditanggung Sendiri Oleh Pegawai Kemudian Ada PPA Pasar 21 Dipotong Runasi Januari Sama Dengan November Jadi Sudah Ada Yang Dipotong Di Runasi Teman Teman Kita Masuk Keberikutnya Nah Kemudian Daftar Yang Kedua Namanya Haryanto Petugas Pemasaran Dengan Data Seperti Ini Teman Teman Kurang Lebih Hampir Sama Untuk Item Item Cuma Mungkin Angkanya Saja Yang Berubah Oke Kemudian Yang Ketiga Nah Yang Ketiga Ini Adalah Andriani Dia Sekretaris Ya Item Item Kurang Lebih Sama Angkanya Saja Yang Berbeda Kita Masuk Ke Yang B Pembayaran Kepada Penerima Imbal Lain Selain Pegawai Tetap Nah Kalau Yang Di Atas Tadi Adalah Pegawai Tetap Kalau Yang B Ini Adalah Selain Pegawai Tetap Pembayaran Kepada Penerima Imbalan Lainnya Selain Pegawai Tetap Telah Dipotong PPH Pasal 21 26 Dan Disetor Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Petos Sumber Makmur Dalam Tahun 2013 Telah Melakukan Pembayaran Upah Honorium Dan Imbal Lain Kepada Selain Pegawai Tetap Daftarnya Siapa Saja Teman Teman Kita Buka Di Nah Ini Ada Deskripsi Untuk Rincian Rincian Pembayaran Selain Pegawai Tetap Pembayaran 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 Honorium Kepada Justino Sebesar 110 Juta Sebagai Imbalan Jasa Bantuan Hukum Jadi Ceritanya Ini Menyewa Jasa Lawyer Dalam Penjelasan Perkara Kemudian Ini Sama Yustino Atau Yustini Sama Orangnya Bukan Beda Dengan Statusnya Ini Dia Sudah Memiliki NPPWP Dibayarkan Kapan Dibayarkan Pada Tanggal Atau Bulan Oktober 2013 Kemudian Yang Kedua Hadiah Nah Hadiah Kepada Tiga Orang Pemenang Ini Adalah Perlombaan Bulu Tangkis Nah Ini Ada Nama-namanya Kemudian Statusnya Juara 123 Berikut Nominanya Kemudian Pemenang Hadiah Sudah Memiliki NPPWP Ini Sebagai Ketangun Tambahan Kemudian Yang Ketiga Ada Pembayaran Honorarium Nah Ini Orang Luar WP Luar Teman-teman Di WP Luar Kondisinya 100 Nominanya 1 juta Sebagai Perancang Model Dari Perancis Yang Dikerja Pada PT Sumber Makmur Pada Bulan Mei Sampai Dengan Juni 2013 Nah Oke Si Lumina Ini Dia Adalah Perancang Model Dari Perancis Jadi Cetanya Dia WP Luar Negeri Bulan Mei Sama Dengan Juni Jadi Hanya Selama Dua Bulan Saja Satusnya Ini Tapi Dia Tidak Memiliki NPP Di Indonesia Kemudian Kemudian Yang Nomor Empat Ini Si Anang Anang Ini Kondisinya Dia Sudah Berhenti Bekerja Jadi Ceritanya Perusahaan Ini Ada Perusahaan Ada Pegawai Yang Resen Diberikan Kesangon Kesangonnya Berapa 100 Juta Yang Harus Dibayar Pada Bulan Februari 2013 Kondisinya Sudah Mekan PPP Pertanyaannya Adalah Pertama Buat Kertas Kerja Penghitungan PPP Pasal 21 Dan 26 Yang Terhutang Dan Harus Dipotong Atau Pembelian Gaji Honorarium Dan Imbalan Lainnya Yang Dilakukan PT Rukun Makmur Pada Tahun 2013 Kemudian Yang Kedua Isi SPT Masa PPP Pasal 26 Bulan Desember Ya Kuan Mulu 17 21 Serta Daptar Bukti Pemotongan PPH 226 Untuk Pegawai Tetap Yang Wajib Disampaikan Sekantar Pelayanan Pajak Terkait Dan Isi Pula Formul 17 21 A1 Sebagai Bukti Pemotongan PPH Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Yang Penghasilannya Melebihi PT KP Jadi Dari Pertanyaan Ini Diminta Untuk Membuat Formul 17 21 Kemudian 17 21 Romawi 1 Kita Langsung Saja Untuk Pembahasannya Ketan Kerja Perhitungan PPH Pasal 21 Ada Pada tabel Berikut Ini Ada Empat Tabel Dimana 268 Adalah Perhitungan PPH Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Kemudian 269 Itu Untuk Ketas Kerja Perhitungan PPH Pasal 1 Untuk Bukan Pegawai Kemudian 270 Merangkum Ketas Kerja Perhitungan 21 Untuk Kesangon Karena Tadi Ada yang Diberikan Kesangon Sumpahnya PNOT Nama Anang Kemudian Yang Berikutnya Ketas Kerja PPH Pasal 26 Untuk WP Luar Negeri Atas Nama Lumina Yang Tadi Perhitungan Ini Adalah Bentuk Penghitungan Jadi Sebelum Teman-teman Membuat SPT Silahkan Buat Dulu Perhitungannya Ini Pegawai Tetap Dulu Sesuai Dengan Urutannya Yang Ada Di Soal Biasakan Teman-teman Membuat Perhitungan Atau Jawaban Sesuaikan Dengan Soalnya Dulu Supaya Lebih Enak Supaya Lebih Urut Tadi Ada Tiga Andrianto Harianto Sama Andrianya Adalah Pegawai Tetap Dengan Diskripsi Masing-masing Di sini Sudah Ada Tinggal Dimasukkan Saja Identitas MPWP Alamat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Kemudian Teman-teman Masukkan Gajinya Gajinya sudah ada Tujuh soal Tinggal Masukkan Angka-angkanya Terus Tujangkanya Sudah ada Honorariumnya Bagi yang dapat Kemudian Premi Total penghasilannya Karena ini Pegawai Tetap Berarti dia Penghasilan Teratur Tinggal di total Kemudian Penghasilan Penghasilan yang Tidak Teratur Artinya Bonus Bonus itu Ada yang Terima Ada yang Tidak Jadi Masukkan Saja Yang menerima Bonus THR Segala Macem Ini adalah Penghasilan yang Tidak Teratur Karena Tidak Tiap Bulan Diterima Jadi Diterima Hanya pada Saat tertentu Itu namanya Penghasilan Itu kan Tiap Bulan Itu Teratur Kemudian Setelah Kita Menambahkan Penghasilan Yang Plus Ini Kita Mencari Yang Pengurangnya Pengurangnya Disini Ada Jadi Kayak Biasa Kita Hitung Baya Jabatannya 5% Tarifnya Batasannya Untuk Tiap Tahun 6 Juta Tapi Kalau Tiap Bulan 500 000 Ini Dimasukkan Saja Ada Iurannya Juga Masukkan Nah Total Pengurangnya Ketemulah Dia Neto Neto Kemudian Setahunkan 12 Nah Kita Menggunakan PTKP Sesuai dengan Statusnya Masing-masing Masukkan Disini Ini Masih Menggunakan PTKP Yang Lama Karena Tahunnya Tahun Lama 2013 2014 Jadi Masih Menggunakan PTKP Yang Lama Tinggal Dihitung Ketemu Kepetor Utang Nah Karena Tadi Ada Yang Sudah Melakukan Pemotong Atau Pelunasan Kita Masukkan Nominanya Disini 68 37 Dan Seterusnya Ini 50 27 Nah Tinggal Sisanya Nah Ini Adalah PPH 21 Yang Kurang Atau Lebih Potong Jadi Ini Teman-teman Sisanya Ini Untuk Pegawai Tetap Nah Kemudian 269 Ini Yang Bukan Pegawai Jadi Yang Selain Pegawai Tetap Ada Empat Orang Yustino Ini Adalah Tenaga Ahli Rendi Penderima Hadiah Rianto Ini Penderima Hadiah Okta Penderima Hadiah Tarifnya Teman-teman Tahu Ini Masuk Pasal 17 Masukkan Dulu Untuk Penghasilan Butuh Ini Sudah Ada Di Soal Tinggal Teman-teman Masukkan Kemudian PKP Tinggal Di Itu Saja Pakai Tarif Pasal 17 Katamu Yang Angka Segini Nah Kemudian Yang Pesangon Ini Juga Harus Dihitung Untuk Pesangon Kalau Rangsenya Dia Brutonya 0 Sampai Dengan 50 Juta Itu 0% Tidak Kena Tarif Tapi Kalau Yang 50 Sampai 100 Juta Dia Kena Tarif 5% Tinggal Dikalikan Saja Ketemu Angka 2 Nah Untuk WPLN Bumina Yang Luar Negeri Teman Tau Ini Masuk Kepada Pasal 26 Tarif 20% Tinggal Dikalikan Saja Ketemu 20 Juta Mudah Nah Oke Nah Berikutnya Pengisian SPT PP21 Masa Desember 2013 Bermakmur Nah Ini Untuk Menyajikan SPT Jadi Saya Langsung Saja Ke Bagian SPT Nah Ini Mudah-mudahan Kelihatan Ya Teman-teman Karena Juga Lumayan Kecil Nah Kita Masuk Dulu Ke Formulir 17 21 Ya Ini Berkaitan Dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau 26 Ya Ini Untuk Pegawai Tetap Ya Oke Ini Masukkan Nah Jadi SPT Ini Membuat Laporan Dulu Isi Puan Mulanya Dulu Yang Pegawai Tetap Tadi Ada Tiga Pegawai Tetap Di Sini Kita Masukkan Penghasilannya Untuk Brutonya Berapa Lihat Dari Yang Tadi Yang Ada Di Hasil Perhitungan Kita Yang Ada Di Tabel Nah Tinggal Kita Salin Saja Teman-teman Mudah Sekali Kita Salin Kemudian Brutonya Berapa Kita Tinggal Salin Disini Ya Kemudian Tenaga Ahli Tadi Ada Satu Orang Tenaga Ahli Masukkan Juga Tinggal Disalin Kemudian Ada Lagi Yang Melakukan Kegiatan Tadi Yang Menerima Hadiah Tadi Tidak 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 Dimasukkan Saja Total Kemudian Yang Ini Adalah Pegawai Sebagai Yang Luar Negeri Ini Ada Satu Tadi Tidak Dimasukkan Kemudian Ditotal Mudah Sekali Teman-teman Oke Kemudian Jangan Ditambahkan Kemudian PPH Pasal 21 Yang Kurang Untuk Lebih Nah Ini Tadi Sudah Ada Di Tidak Dimasukkan Saja Ini Mudah Kemudian Lanjutannya Tinggal Lanjutannya Disilang Disampaikan Ini Masa Bajak Desember Kemudian Ini Adalah Pemotongnya Pemotongnya Atas Nama Dari PT Sumber Makmur Tinggal Dimasukkan Saja NBW Berapa Nah Kemudian Kita Masuk Kepada Daftar Bukti Potong Atau List Pemotongannya Siapa Aja Yang Dipotong Oleh PT Ini Nah Ini Nama-namanya Rupiahnya Berapa Dan PPHnya Berapa Ini Dari Tabel Yang Tadi Perhitungan Tinggal Disalin Juga Ini Mudah Kemudian Masuk Ke Bukti Nah Kalau Ini Adalah Bukti Potongnya Yang Diterima Oleh Pegawai Tetap Tadi Teman-teman Per Orang Kalau Ini Per Orang Contohnya Misalkan Saya Ambil Satu Contoh Ada Adrianto Disini Masukkan Saja Gaji Penghasilannya Berapa Dapat Dari Mana Bu Dapat Dari Perhitungan Yang Tadi Jadi Teman-teman Saya Salah Untuk Menghitung Dulu Kalau Sudah Semuanya Baru Dimasukkan Ke S-PT Lebih Enak Tinggal Disalin Kemudian Tujuan Sudah Ada Di Soal Semua Kalau Tidak Lihat Di Tabel Bisa Lihat Di Soal Juga Sama Dimasukkan Teman-teman Saya Satu-satu Seperti Ini Ditung Dulu Untuk Penghasilan Brutonya Kemudian Dijumlah Kemudian Pengurangnya Apa saja Ada Biaya jabatan Segala Macem Masukkan Juga Ya Dihitung Kemudian Tinggal Dikurangkan Taka PTKP Sesuaikan Kondisinya Apakah Dia Kawin Melihat Tanggungan Atau Tidak Dari Penghasilan Neto Dikurangi Dengan PTKP Ketemu PKP Tinggal Dikalikan Dengan Tarif Oke Ini Semua Masuk Nah Disini Terakhir Ketemu PPH Yang Terutang Tadi Dia Sudah Melakukan Cicilan Cicilan Ada Soal Yang Sudah Dibasukkan Kurang Banyak Berapa Nah Begitu Bawahnya Adalah Si Pemotong Atas Nama Perusahaan Tapi Atas Nama Personel Kalau Dibawa Untuk Tanda Tangan Kan Gak Mungkin Kalau WP Badan Tanda Tangan Satu Orang Makanya Disini Pasti Ada Perwakilan Dari Perusahaan Tersebut Satu Orang Biasanya Ini Untuk Bukti Potong Contoh Dari Satu Pegawai Yang Berikutnya Juga Sama Caranya Sama Oke Mudah Sekali Untuk Cara Memasukkan Antara Hasil Perhitungan Di Amrit Tabel Dengan Memasukkan Atau Tinggal Mengkopi Ke Formuler Atau SPT Nah Oke Itu Itu Saja Dari Saya Saya Rasa Cukup Untuk Pertemuan Hari Ini Mudah Mudah Teman Teman Tetap Selalu Rajin Belajar Ya Jangan Lupa Untuk Mereview Kalau Lu Lupa Bisa Di Play Lagi Dan Sekiranya Misalkan Materi Ini Bermanfaat Teman Teman Silahkan Boleh Like Boleh Subscribe Supaya Bisa Mengikuti Video-video Saya Berikutnya Dan Jangan Lupa Komentar Komentar Yang Sopan Atau Mungkin Siapapun Yang Single Ke Channel Saya Boleh Komentar Bisa Memberikan Kritik Dan Saran Apa Yang Kurang Supaya Bisa Menjadi Metode Pembelajaran Berikutnya Yang Lebih Baik Teman Teman Jangan Lupa Untuk Mahisau Saya Silahkan Tulis Keyword Kemudian Kesimpulan Yang Sudah Saya Berikan Di Tengah Pemamparan Video Saya Kali Ini Oke Itu Saja Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Atau Kalimat Saya Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Wabarakatuh B immin Saja Ting Tengah